Irjen Verdi Sambo termasuk personel Polri dengan karir melesat, pria kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1973 di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini merupakan lulusan Akpol 1994. Profil biodata dan agama Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Yosua ini mengawali karirnya di ibu kota sebagai pamapta C. Polres Metro Jakarta Timur pada 1995. 1995, ia berdinas di Polres Metro Jakarta Timur hingga 2001 dengan mengisi sejumlah posisi, posisi terakhirnya adalah Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, sedangkan agamanya dikabarkan memeluk Nasrani. Setahun berselang, Verdi kembali dimutasi menjadi Kapolres Brebes, tiga tahun di Jawa Tengah, Verdi dimutasi sebagai Wadireskrim Mumpolda Metro Jaya pada 2015. Selang setahun kemudian, pada 2016 ia dipromosikan sebagai Kasup Ditempat Ditipu Dumbares Krim Polri. Verdi selanjutnya ditunjuk menjadi Dirtipi Dumbares Krim Polri pada 2019, setahun berselang, Kapolri saat itu, Jendral Idam Aziz, mempromosikan Brigjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri hingga kini menyandang bintang 2. Selama karirnya, Verdi Sambo pernah menangani sejumlah kasus besar, diantaranya kasus bom Tamrin pada 2016 lalu saat menjabat Wadireskrim Mumpolda Metro Jaya. Ia juga ikut menangani kasus kopi racun Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada 2016. Terima kasih. selamat menikmati